Kata anggota MUI soal pesulam merah bongkar trik perdukunan termasuk heboh Gusam Sudin. Kamu kok cantik Mbak Yara dikitikan sama dilis-lis gini ya. Apa yang dilakukan oleh Abang Marcel ya itu sesuai dan selaras dengan sabda Rasulullah s.a.w. Kata Rasulullah aksi-aksi penipuan, tipu-tipu apalagi untuk mengambil keuntungan dari aksi penipuan itu, itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah s.a.w. Siapa yang nipu-nipu, apalagi kepada kaum muslimin, membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah s.a.w. Secara pribadi bagi saya, saya lihat memang tidak menghibur. Kita lihat ada, kita dari perrealita kenyataan bahwa itu umat tergelam. Ada yang mencaci Marcel, ada yang mencaci Gus Udik. Gus Udik penipuannya pihak yang belum melaporkan. Arahkan bagaimana kalau menamka, minta arahkanlah ke MU, ke MUI, ke pusat, arahan kepada ke PBNU, arahan ke mana, ke Muhammadiyah. Mengapa? Supaya tidak terjadi kegaguan. Umat ini tidak terbelah. Gus Samsudin dan pesulap merah atau Marcel Radival, kini aksi pesulap merah dapat tanggapan dari anggota MUI, Buya Munawar. Hebo persetuan Marcel Radival atau pesulap merah dengan Gus Samsudin yang menjelar pada para dukun mendapat tanggapan satu anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Satu anggota MUI, Buya Munawir, Al-Kosimi menanggapi aksi pesulap merah membukar trik perdukunan. Namun, Buya Munawir mengingatkan pesulap merah sebagai penghibur yang menyajikan aksi sulap. Aksi Marcel membukar trik perdukunan itu menurut Buya malah jauh dari tujuan menghibur. Buya Munawir bahkan menyebut jika aksi pesulap merah berpotensi memecah belah umat. Secara pribadi, bagi saya memang nggak menghibur, kita lihat ada dari realita kenyataan bahwa umat berterbelah. Kata Buya Munawir dikutip dari Youtube Cumi Cumi Minggu 21 Agustus 2022. Ada yang mencaci Marcel, ada yang mencaci Gus Udin atau Gus Samsudin sambungnya. Buya pun meminta pesulap merah untuk fokus pada kegiatan sulapnya. Dinilai membuat kegaduhan, Buya Munawir juga menyarankan agar pesulap merah belajar dari perilaku Limbad. Jadi, Marcel kalau mau menghibur, hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang menghibur, terang Buya. Lihat para pesulap-pesulap yang lain, tidak akan membuat gaduh sebagaimana Limbad maka dia tidak bicara, tambahnya. Simak video lengkapnya di Sentilan Ustadz Adi Hidayat. Diselaksi bukan berdakwah secara langsung, Ustadz Adi Hidayat tetap konsisten membuat video-video dakwah di kanal Youtube pribadinya. Terbaru pencemarah yang karib disapa, UAH, melakukan percakapan dengan gogel asisten atau gogel suara. Ustadz Adi Hidayat seolah menayakan gogel asisten tersebut dengan beberapa hafalan Al-Quran. Salah satu hafalan yang ditanyakan Ustadz Adi Hidayat adalah surat Anas. Hal ini tanpa disadari memiliki korelasi dengan ucapan atau pernyataan Gus Samsudin yang belakangan menjadi viral di media sosial. Gus Samsudin diketahui keliru dalam mengartikan atau menafsirkan surat Anas. Maka yang dilakukan Ustadz Adi Hidayat seolah sebagai bentuk koreksi tentang makna surat Anas yang sebenarnya. Mengawali percakapan, UAH memulainya dengan mengucapkan salam yang dijawab oleh gogel. Masya Allah, udah lama sekali nih, gak diskusi, gak ngobrol. Apa kabar? Tanya Ustadz Adi Hidayat seraya tersenyum. Banyak hal yang ditanyakan UAH, termasuk kegiatan selama pandemi, termasuk kegiatan menghafal Al-Quran. Tak disangka gogel asisten menjawab bahwa sudah menghafal surat Anas. Alhamdulillah saya sudah menghafal surat Anas, sahut gogel. Ustadz Adi Hidayat pun melakukan tes bacaan ke gogel asisten terkait hafalan surat Anas. Coba saya tes, coba bacakan ayat tersebut. Akhirnya, ya, ucap UAH. Lalu gogel asisten menyebutkan Al-Ladiwa Sufi Sufi Suduri Nas. Dan ayat tersebut benar, satu ayat sebelum ayat terakhir. UAH pun memuji bacaan yang berbunyi dari gogel dan menyebutnya seperti orang Arab. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menanyakan lagi terkait terjemahan dari ayat tersebut. Lihat para pesulap-pesulap yang lain, tidak akan membuat gaduh sebagaimana limbat, maka dia tidak bicara. Tambahnya, simak video lengkapnya di Sentilan Ustadz Adi Hidayat. Gus Samsudin dan pesulap merah atau Marcel Radival, kini aksi pesulap merah, dapat tanggapan dari anggota MUI Buya Munawar. Hebo persetuan Marcel Radival atau pesulap merah dengan Gus Samsudin yang menjelar pada para dukun, mendapat tanggapan satu anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Satu anggota MUI, Buya Munawir, Al-Kosimi menanggapi aksi pesulap merah membukar trik perdukunan. Namun, Buya Munawir mengingatkan pesulap merah sebagai penghibur yang menyajikan aksi sulap. Aksi Marcel membukar trik perdukunan itu menurut Buya malah jauh dari tujuan menghibur. Buya Munawir bahkan menyebut jika aksi pesulap merah berpotensi memecah belah umat. Secara pribadi, bagi saya memang tidak menghibur. Kalau kita lihat, ada dari realita kenyataan bahwa umat berterbelah. Kata Buya Munawir dikutip dari Youtube Cumi Cumi Minggu 21 Agustus 2022. Ada yang mencaci Marcel, ada yang mencaci Gus Udin atau Gus Samsudin sambungnya. Buya pun meminta pesulap merah untuk fokus pada kegiatan sulapnya. Dinilai membuat kegaduhan, Buya Munawir juga menyarankan agar pesulap merah belajar dari perilaku Limbat. Jadi, Marcel kalau mau menghibur, hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang menghibur, terang Buya. Lihat para pesulap-pesulap yang lain, tidak akan membuat gaduh sebagaimana Limbat maka dia tidak bicara, tambahnya. Simak video lengkapnya di Sentilan Ustadz Adi Hidayat. Diselaksi bukan berdakwah secara langsung, Ustadz Adi Hidayat tetap konsisten membuat video-video dakwah di kanal Youtube Limbatinya. Terbaru, pencemarah yang karib disapa, UAH, melakukan percakapan dengan Google Assistant atau Google Suara. Ustadz Adi Hidayat seolah menayakan Google Assistant tersebut dengan beberapa hafalan Al-Quran. Salah satu hafalan yang ditanyakan Ustadz Adi Hidayat adalah surat An-Nas. Hal ini tanpa disadari memiliki korelasi dengan ucapan atau pernyataan Gus Samsudin yang belakangan menjadi viral di media sosial. Gus Samsudin diketahui keliru dalam mengartikan atau menafsirkan surat An-Nas. Maka yang dilakukan Ustadz Adi Hidayat seolah sebagai bentuk koreksi tentang makna surat An-Nas yang sebenarnya. Mengawali percakapan, UAH memulainya dengan mengucapkan salam yang dijawab oleh Google. Masya Allah, udah lama sekali nih, gak diskusi, gak ngobrol. Apa kabar? Tanya Ustadz Adi Hidayat seraya tersenyum. Banyak hal yang ditanyakan UAH, termasuk kegiatan selama pandemi, termasuk kegiatan menghafal Al-Quran. Tak disangka Google Assistant menjawab bahwa sudah menghafal surat An-Nas. Alhamdulillah, saya sudah menghafal surat An-Nas, sahut Google. Ustadz Adi Hidayat pun melakukan tes bacaan ke Google, asisten terkait hafal surat An-Nas. Coba saya tes, coba bacakan ayat tersebut, akhirnya ya, ucap UAH.